Hai tuan muda lovers. Kali Min Che mau mengulas ringkasan cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda episode 150. Namun seperti biasa sebelum Min Che mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Min Che doain selalu sehat, selalu banyak duit dan hutangnya lunas semua. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Min Che mulai ceritanya. Di episode kali ini di ceritakan Kinanti yang mendapat telepon dari Ratih masuk ke dalam toilet, kafe dan kemudian terima panggilan. Ratih dengan nada panik lalu bilang, Bu Kinan, tolongin saya Bu. Sekarang saya lagi dikejar-kejar sama yang punya kontrakan. Soalnya saya udah lama gak bisa bayar. Kalau boleh, bisa gak saya minta uangnya dulu sekarang? Seenggaknya buat bayar kontrakan 6 bulan, Bu. Kinan bingung dan jadi serba salah. Sementara Ratih lalu memohon. Saya mohon, Bu. Kalau hari ini saya gak bayar, saya bakal diusir dan saya gak tahu lagi harus tinggal di mana. Kinanti pun terhenyak dan jadi gak tega. Ya udah, nanti saya siapin uangnya ya. Kinanti pun kaget dan jadi tegang. Di tempat lainnya, Radit yang tidak ingin ada orang yang tahu jika dia tinggal di rumah Dinda juga lagi tegang karena ada yang mengetuk pintu rumah. Tak lama pintu rumah Dinda terbuka. Bibi Dinda masuk sambil teriak-teriak memanggil Dinda. Din kamu di mana sih? Ini lho Bibi bawain mangga. Hasil panen di kebun. Tak ada jawaban. Bibi Dinda jadi makin penasaran. Dia perlahan melangkah masuk sambil celingukan mencari Dinda. Bibi Dinda pun lalu beranjak ke rumah makan dan hampir mergokin Radit yang ada di sana. Namun, Dinda tiba-tiba muncul sambil menghalangi Bibinya agar tidak ke ruang makan. Bibi Dinda pun jadi kaget. Astagfirullah al-Azim. Kamu nih ngagetin Bibi aja deh. Dipanggilin dari tadi gak jawab-jawab. Eh tiba-tiba nongol di depan. Kemana aja sih? Dinda pun cari-cari alasan tadi Dinda habis dari kamar mandi. Bibi Dinda jawab pantesan. Ini Bibi bawain mangga buat kamu mengkel-mengkel, manis. Pula. Bibi Dinda pun menyodorkan kantong kresek yang dibawanya. Dinda pun lalu pura-pura senang. Wah, banyak banget. Makasih banyak ya Bibi. Bibi Dinda mengangguk sambil kemudian melihat meja makan yang sudah tersajah makanan. Kamu baru mau makan? Usah. Sini biar Dinda aja. Bibi Dinda jawab. Udah gak apa-apa, kebetulan Bibi juga lagi gak ngapa-ngapain. Udah sana kamu makan aja, biar Bibi yang siapin mangganya. Dinda tetap menolak. Tawaran Bibi-nya. Namun Bibi Dinda malah maksa ke dapur. Dinda pun jadi cemas dan makin khawatir jika Bibi-nya tahu Radit ada di sana. Namun Radit ternyata sudah gak ada. Dinda pun tercekat dan jadi bertanya heran dalam hati. Loh, mana dia? Kok udah gak ada? Sementara Kinanti yang masih berada di toilet kafe juga jadi panik. Hapainya masih-masih terhubung sama Radit. Namun di luar pintu toilet. Babang gondrong masih terus mengetok pintu toilet sambil bertanya heran. Kinan. Kamu denger saya gak sih? Lagi teleponan sama siapa? Kok pakai masuk ke kamar mandi dulu? Kinanti pun makin panik dan segera berbisik ke Radit lewat hapenya. Maaf Bu Ratih, udah dulu ya teleponnya. Nanti saya kabarin lagi. Kinan tutup telepon lalu edit nama Ratih di phone booknya jadi Vivi. Setelah itu dia pura-pura. Lagi teleponan sama temannya, suaranya agak dikerasin. Iya Vi. Nanti aku izin suami dulu ya boleh ikut atau enggak. Sekarang aku lagi di toilet kafe nih. Suamiku nungguin nanti aku kabarin lagi ya. Dah. Setelah itu Kinanti tenangkan diri dan buka pintu toilet. Babang gondrong pun langsung menatap curiga dan bertanya heran. Kamu habis teleponan sama siapa sih? Kok kesannya rahasia banget? Kinanti. Jawab. Oh ini mas, si Vivi salah satu temen kuliah aku. Tadi tiba-tiba dia telepon ngajak reunian. Babang gondrong enggak percaya dan langsung HP Kinanti call list paling baru, ternyata sudah ada nama Vivi. Babang gondrong pun lalu tanya. Kalau cuma temen kenapa harus nerima teleponnya di toilet? Kinanti jawab. Enggak kok, tadi kebetulan aja teleponnya bunyi pas saya mau kesini, jadi barengan. Deh. Kebiasaan lu mahkinanti kalau udah bohongin suami. Tar kalau udah jadi masalah mewek lu. Iya kan guys? Sementara itu di tempat lainnya, Karina lagi duduk santui sambil nonton TV. Tapi pikirannya malah melayang kemana-mana. Tak lama Karina pun teringat saat hampir ketabrak giant dan malah jadi terpesona lihat ketampanan giant yang baru turun dari mobilnya. Karina pun jadi mikir dan bertanya. Dalam hati. Mungkin bener kali ya? Kalau level kesuksesan seseorang ngaruh ke kualitas sekitarnya buktinya sekarang aku sukses, terus ketemu orang yang nyaris sempurna kayak dia masih muda, ganteng tapi kelihatannya udah sukses banget. Karina pun tersenyum nakal. Kira-kira tadi dia pakai cincin nikah enggak ya? Di saat yang sama tiba-tiba HP-nya Karina bunyi, ada panggilan dari nomer tak dikenal. Karina pun jadi mengernyit. Siapa nih? Kok nomornya belum aku kenal? Karina lalu terima panggilan yang ternyata dari Diane yang tanya kabar. Karina yang belum tahu jika yang menelponnya adalah Diane jadi bingung dan tanya. Siapa ya? Diane lalu jawab. Tuh kan, nomor aku gak disave ya. Ini aku Diane. Karina kaget dan langsung jauhin HP-nya sambil berkata dalam hati. Baru aja dipikirin, eh orangnya. Langsung nelepon. Karina lalu bersihkan tenggorokan dan bicara dengan nada sok berwibawa. Hai sorry ya bukannya gak disave, cuma belum aja. Soalnya dari tadi aku agak sibuk di kantor. Ini aja baru pulang. Maaf ya. Diane jawab. Oh gitu. Ya udah gak apa-apa, lagi pula aku cuma mau tanya sekarang kamu masih kesel gak? Karina bingung. Kesel kenapa? Diane bilang soal tadi aku hampir nabrak. Kamu. Karina pun lalu jawab. Oh itu, udah gak usah dipikirin. Aku juga udah lupa kok. Diane tanya. Yakin? Kalau kamu masih kesel, gak apa-apa bilang aja. Dan kasih tau aku harus lakuin apa. Soalnya jujur, aku gak bakalan bisa tenang kalau bikin orang kesel sama aku. Karina jadi makin terpesona sama Diane dan kembali bicara dalam hati. Ya ampun ini cowok sweet banget sih. Karina pun lalu jawab. Ucapan Diane tadi. Iya bener. Aku udah gak kesel sama sekali kok. Percaya deh. Di saat yang sama tiba-tiba terdengar suara mobil Herman. Karina kaget dan segera ngintip dari balik Gordon. Karina pun jadi panik dan segera menyudahi telepon. Diane maaf. Udah dulu ya teleponnya. Soalnya ada telepon masuk dari klien aku. Sorry ya. Bye. Karina langsung tutup telepon dan berusaha terlihat tenang agar. Herman tidak mencurigainya. Dasar gurandil. Bisa bay lu ngadalin si Herman. Sementara itu bibi Dinda yang sudah selesai mencuci manga lalu-lalu memotongnya. Dinda yang ada di sudut lainnya masih celingukan karena penasaran sama Radit yang tiba-tiba hilang di ruang makan. Dia pergi kemana ya? Kok tiba-tiba hilang? Tak lama Dinda pun melihat pintu yang kamar yang sedikit terbuka. Dinda pun jadi. Mengernyik dan langsung mengintip ke dalam. Radit ternyata ada di sana, lagi susah payah ngesot buat sembunyu. Dinda pun kaget dan jadi kasihan melihatnya. Dinda pun lalu mendekati bibinya sambil teriak. Bi. Bibi Dinda jadi kaget lagi. Astagfirullah. Ada apa sih Din? Ngagetin bibi terus deh. Dinda lalu jawab. Dinda baru ingat sembako habis. Dina mau belanja ke pasar nih. Bibi masih lama gak? Bibi Dinda pun jadi balik tanya. Jadi kamu mau pergi nih? Terus mangganya gimana dong? Baru mau bibi kupasin. Dinda jawab. Udahlah ntar aja. Dinda kupas sendiri. Kalau kelamaan nanti pasarnya keburu tutup. Ayo Bik. Bibi Dinda serba salah dan akhirnya meletakkan mangga itu di dapur. Setelah itu Dinda buru-buru menganggandeng bibinya dan membawa bibinya pergi. Radit yang ada di persembunyiannya jadi. Lega. Sementara itu Babang Gondrong dan Kinanti yang baru pulang dari kafe akhirnya sampai rumah. Di saat yang sama HP Kinanti bunyi, ada pesan masuk. Babang Gondrong yang sempet mendengar suara HP Kinanti sempat melirik. Sementara itu Kinanti lalu melihat HP-nya. Yang kirim pesan ternyata ratih. Bu Kinan, mohon maaf banget. Soal yang tadi itu gimana ya? Apa Bu Kinan bisa bantu saya? Soalnya. Saya benar-benar butuh uangnya sekarang saya tunggu kabarnya ya Bu. Kinanti pun jadi panik dan buru-buru pamit ke kamar mandi sambil bawa HP-nya lagi. Babang Gondrong yang ternyata merhatiin Kinanti karuan jadi curiga. Lagi-lagi dia ke kamar mandi bawa handphone. Ada apa sih sebenarnya? Babang Gondrong pun jadi mikir. Sementara itu Kinanti yang sudah ada di dalam kamar mandi lalunya lain semua. Kran air dan kemudian membalas pesan ratih. Kinanti bilang dalam pesannya. Bu Ratih saya mau transfer uangnya ke ibu. Saya minta nomor rekening ibu ya. Ratih yang mendapatkan pesan dari Kinanti malah jadi sewot. Pakai minta nomor rekening segala lagi. Kalau dia transfer ke saya kan, saya nggak bakal dapat uang donk dari ibu Anita. Saya harus pancing dia. Ratih lalu balas pesan Kinanti. Bukinan. Saya nggak punya nomor rekening. Bisa nggak langsung cash aja kasih ke saya? Ibu mau kan ketemu saya? Soalnya kalau saya bikin rekening dulu, takutnya kelamaan. Saya keburu diusir dari kontrakan. Setelah itu ratih lalu ketik pesan lagi. Bisa ya bu? Soalnya uang itu juga nantinya mau saya gunain sebagian buat bayar hutang ke renternir. Ratih pun lalu mengirimkan pesan sambil mikir dan berguman. Dia. Percaya nggak ya sama saya? Tapi gimana kalau dianggap percaya? Ratih lalu arahin hapnya ke mukanya, pencet kamera HP, mau rekaman. Sementara itu Kinanti yang baru baka pesan dari Ratih jadi termenung dan bertanya dalam hati. Masa saya harus ketemu ibu Ratih lagi? Gimana kalau sampai mas Abhi tahu? Ting. Di saat yang sama HP Kinan bunyi lagi. Kali ini Ratih mengirimkan pesan video. Kinanti pun. Lalu play video. Di layar HP Kinanti. Akhirnya terlihat Ratih sambil nangis ngomong. Bu Kinan tolong saya bu. Hanya ibu yang bisa bantu saya saya mohon. Saya takut sekali, bu. Kinanti yang dasarnya nggak tegaan jadi makin kasihan sama Ratih. Kinanti pun akhirnya kirim pesan lagi ke Ratih. Baiklah, bu. Kita ketemuan nanti malam ya. Ratih yang membaca pesan dari Kinanti jadi girang dan langsung nyengir kuda. Akhirnya berhasil juga. Bodohin wanita itu. Sementara itu Dinda yang sudah berhasil bohongin bibinya akhirnya pulang ke rumah sambil membawa belanjaan. Tak lama Radit pun keluar kamar. Dinda langsung menatap Radit sambil bilang. Radit maaf ya, tadi bibi saya mendadak datang. Kamu sampai harus sembunyi gitu. Radit sambil sok senyum lalu jawab. Nggak apa-apa. Harusnya saya yang minta maaf sama kamu. Saya kan yang numpang. Di sini. Saya jadi nggak enak sama kamu. Takutnya kan bibi kamu mikir yang macam-macam. Dinda jawab. Tapi bibi saya udah pulang kok. Jadi aman. Radit pun jadi senang dan kembali menatap Dinda. Din saya nggak enak banget nih. Diam di rumah aja nggak ngelakuin apa-apa. Padahal kamu kan udah bantuin saya, ngerawat saya. Kamu udah begitu baik sama saya. Dinda jawab. Kamu kok ngomongnya gitu sih saya. Ikhlas kok nolongin kamu. Radit sok ngerasa nggak enak. Ya tetap aja saya ngerasa sungkan. Gimana kalau saya bantuin kamu di warung? Ya saya bisa bantu apa aja. Dinda kaget dan tanya. Kamu serius Radit mengangguk. Namun Dinda malah jadi menatap cemas. Tapi kamu kan masih sakit. Radit langsung gelengkan kepala sambil bilang. Nggak kok. Saya udah enakan. Please biar saya bantuin ya. Saya juga kan. Pengen berterima kasih sama kamu. Dinda pun jadi kesenangan. Sementara Radit terus menatap Dinda sambil bicara dalam hati. Aku perlu mantau kondisi di sini. Mumpung ada Dinda yang bisa bantu cover aku. Tak lama Dinda pun akhirnya mengawalkan permintaan Radit. Radit jadi senang dan mereka pun kembali saling tatap. Di tempat lainnya, Kinanti yang baru saling kirim pesan sama Ratih keluar dari kamar mandi. Babang gondrong pun langsung menatap curiga sambil bicara dalam hati. Kok sikap Kinan aneh ya? Tapi kalau aku nanya, takutnya dianggang aku. Apalagi kan Kinan lagi hamil, bakalan lebih sensitif kalau aku tanyain terus. Mendingan aku pantau aja. Sementara itu Kinanti yang emang mau ketemu Ratih lalu pamit ke Babang gondrong. Mas saya mau ke supermarket sebentar ya? Mau beli? Pembersih muka? Astaga naga. Kinanti. Mau sampai kapan lo bohongin, Babang gondrong. Namun Babang gondrong yang emang mau memantau Kinanti hanya menjawab datar. Iya. Kinanti pun lalu pergi. Babang gondrong pun jadi menatap cemas dan diam-diam lalu mengikuti Kinanti. Di tempat lainnya, Amanda akhirnya sampai di tempat penitipan anak. Amanda lalu serahin Cipi ke pemilik penitipan anak sambil. Bilang. Ini Cipi saya bu. Saya sebelumnya udah pernah mengajar di TK dan saya juga udah berpengalaman menghadapi anak-anak. Pemilik penitipan anak bernama Liana lihat Cipi Amanda sambil bilang. Sebenernya saya memang butuh cepat buat mengasuh anak. Saya di sini kekurangan orang banget. Staff saya ada yang cuti melahirkan dan tiba-tiba resikm karena pulang kampung. Baiklah Amanda, kamu saya. Terima kerja di sini. Bisa besok kan mulai kerjanya? Amanda pun mengangguk senang. Bisa, bu. Bisa banget. Terima kasih bu, sudah terima saya kerja di sini. Saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan gak akan mengecewakan ibu. Liana mengangguk sambil kemudian bangkit berdiri dan salamin Amanda. Selamat bergabung di tempat ini. Amanda sambil tersenyum lalu bangkin dan balas salamin Liana. Terima. Kasih, bu. Kalau gitu saya permisi dulu. Liana mengangguk. Amanda pun lalu pergi dengan wajah senang dan sambil keluarin HP dari dalam tasnya. Amanda gak lihat di depannya ada cowok bernama Rendra yang juga jalan ke arah yang sama. Akibatnya mereka pun jadi tabrakan. Tasnya sampai jatuh dan isinya berserakan semua. Amanda pun jadi panik, ngerasa bersalah tapi belum nengok ke arah Rendra. Maaf. Maaf saya gak sengaja. Rendra pun lalu lihatin Amanda. Sementara itu babang gondrong yang emang lagi mengawasi Kinanti kini lagi nyepir sambil terus ngikutin mobilnya Kinanti. Tak lama mobil Kinanti berhenti. Babang gondrong pun lalu ikut menghentikan mobilnya sambil matanya terus mengawasi Kinanti. Katanya ke supermarket. Tapi kok ini malah keatm? Babang gondrong pun jadi kesal. Tuh kan. Pasti si Kinan bohong. Sementara itu Kinanti yang baru selesai ambil uang lalu keluar dari ATM dan tidak sengaja lihat mobilnya babang gondrong. Kinanti pun lalu bergegas masuk ke mobilnya. Babang gondrong yang masih mengawasi Kinanti jadi heran dan langsung telepon pihak bank. Babang gondrong lalu bilang. Saya mau cek transaksi istri saya. Dia baru aja ngambil uang di ATM berapa banyak yang dia ambil. Pihak bank pun jawab. Baik, Pak. Tunggu sebentar ya. Di saat yang sama mobilnya Kinanti kembali melaju pergi. Babang gondrong pun lalu kembali ikutin mobilnya Kinanti. Tak lama pihak bank pun memberikan jawaban. Terima kasih sudah menunggu, Pak. Setelah kami cek, Buki nanti mengambil uang sebesar 20 juta, Pak. Babang gondrong tentu saja kaget dan jawab. Oke, terima kasih. Babang gondrong. Sambil terus nyetir lalu mengakhiri panggilan sambil bertanya dalam hati. Ngapain Kinan ambil uang cash segitu itu? Sementara itu Amanda yang tadi tuburkan sama Renda mau beresin barang-barangnya yang tadi jatuh tapi Rendra buru-buru beresin barang-barang milik Amanda sambil bilang. Maaf ya, saya gak sengaja. Saya buru-buru tadi. Rendra pun lalu memberikan barang-barang ke Amanda. Ini. Barang-barang kamu. Amanda dengan wajah kikuk lalu menatap Rendra sambil terima barang-barang miliknya. Iya gak apa-apa, Mas. Terima kasih sudah dibantu beresin. Permisi. Amanda pun lalu melangkah pergi. Tapi tiba-tiba Rendra kejar Amanda. Hai, tunggu. Amanda jadi bingung, berhenti dan berbalik badan. Kenapa? Rendra malah julurkan tangan, ngajak salaman. Saya Rendra. Amanda malah bengong lihat. Tangan Rendra. Hah. Rendra lalu bilang. Saya cuma ngerasa gak sopan aja, udah nabrak kamu barusan tapi gak kenalin diri. Amanda pun jadi nyengir dan balas julurkan tangannya ke Rendra. Ah, iya. Saya Amanda. Mereka saling berjabat tangan. Setelah itu Amanda pamit. Ya sudah, saya permisi. Amanda lalu berbalik dan jalan pergi. Rendra berdiri di situ menatap bunggung Amanda yang berlalu. Sementara itu, Babang Gondrong masih terus ngikutin Kinanti dengan wajah bingung. Namun Kinanti ternyata malah pulang. Babang Gondrong pun jadi bingung kok kainan pulang. Terus duit yang dia ambil tadi buat apa. Babang Gondrong pun jadi mikir. Tak lama Babang Gondrong pun teringat sesuatu. Saya tau buat siapa. Babang Gondrong lalu tancap gas, gak jadi ikutin Kinanti balik ke rumah. Sementara itu Dinda lalu mengajak Radit ke warungnya jalannya pelan karena Radit masih sok belum bisa jalan seperti biasanya. Pas lewat dekat pos, ada cowok-cowok yang biasanya dekati Dinda. Mereka pun langsung bersiul godain Dinda. Dinda malah menetap kesal dan langsung membentak ke cowok-cowok itu. Yang sob pandang. Kalian pikir saya burung disiulin, hah? Radiei sambil Radan nunduk menghadapi tiga cowok itu, merasa terganggu. Radit pun lalu tanya. Mau apa kalian? Cowok-cowok itu memandang kesal juga ke Radit yang wajahnya rada tersamar di balik topi. Siapa nih cowok? Dinda yang mencemaskan Radit lalu menarik Radit sambil bilang, Udah mas, gak usah diladenin. Gak penting. Namun Radit malah jawab. Mereka gak sopan banget. Dinda jawab. Emang mereka suka begitu, biasa anak nongkrong. Radit dan Dinda pun lalu. Jalan lagi mau ke warung. Radit menoleh sejenak ke cowok-cowok itu. Cowok-cowok itu bels ngeliatin Radit. Radit berbisik ke Dinda. Mereka harus dikasih peringatan, biar sopan sama kamu. Dinda jawab. Gak perlu, mas. Namanya juga anak nongkrong. Biarin udah. Dinda dan Radit lanjut jalan. Sementara itu babang gondrong yang mengira Kinanti mau kasih duit ke papahnya lalu datang ke rumah Herman dan langsung ngomelin Herman. Ngapain Anda minta uang sama Kinan? Udah bangkrut. Udah habis semua harta Anda sampai minta-minta ke Kinan? Hah. Herman yang emang tidak pernah minta duit ke Kinanti tentu saja jadi bingung dan jawab. Apaan sih? Datang-datang ngamuk. Bicara baik-baik dulu kan bisa, anak mantu. Namun babang gondrong yang emang suka darting malah bilang. Bicara baik-baik dengan Anda, sama. Ajak buang-buang waktu. Bilang, buat apa minta uang sama Kinan? Herman pun lalu jawab. Saya gak minta uang. Jangan fitnah ya. Gak baik fitnah mertua sendiri. Namun babang gondrong gak percaya dan malah bentak Herman. Jangan bohong. Siapa lagi yang minta uang ke Kinan kalau bukan Anda? Tuh kan. Gara-gara Kinanti bohongin babang gondrong, jadinya babang gondrong malah jadi fitnah sama Herman. Kinanti jujur dong. Bilang aja ke babang gondrong kalau lo emang mau ngasih duit ke si ratih. Iya kan guys? Kira-kira Kinanti bakalan jujur gaya ke babang gondrong. Lalu kira-kira babang gondrong bakalan tau gak kalau Kinanti ternyata ambil uang buat ratih. Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung. Sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak duit, hutangnya lunas semua dan pastinya gak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi tuanmu.